Halo sobat semua gimana kabarnya semoga kalian sehat selalu dan bahagia jumpa lagi bersama saya di channel gombreng Oke di video kita kali ini kita akan membahas lagi game baru ya ini masih game beta ini udah ada apa belum ya di playstore ya nanti saya cek dulu kalau udah kalau udah ada di playstore nanti akan saya kasih di deskripsi untuk linknya oke nama game ini adalah Sky Combat 2 ya sepertinya ada nih yang versi Sky Combat 1 nih tapi saya belum tahu nih ya belum saya cek nanti di playstore Oke kita sebelum seperti biasa ya sebelum kita membahas lebih dalam game ini jangan lupa untuk tekan subscribe channel ini dan like bila kalian menyukai video ini ya Oke di sini adalah tutorial tutorial pertama setelah kalian menginstall game ini ya ini adalah tutorial bagaimana cara mengendalikan pesawatnya ya oke di sini ada ini untuk mungkin untuk navigasi Oke di sini lalu Anda ke kanan dan ke kiri dulu ini masih tutorial ya lalu naik uh bisa naik juga ya mana pesawat nggak ada yang nggak ada yang naik ya nggak ada yang bisa naik Oke di sini kita sepertinya kita disuruh untuk lock Oke sudah terkunci dan kita luncurkan roket ini grafiknya juga udah keren nih ini kontrolnya apa agak susah ini apa ini ada noska Oh ini untuk turbojet atau apalah namanya Oke setelah saya salah eh bilo sini Bang kita harus look up dulu Oke setelah terkunci kita harus mengarahkannya tepat ke pesawat musuh oke oke ternyata berhasil ini auto ya untuk tembak peluru di apanya itu peluru kecil lah ala tembak beredet itu kepala oke seperti biasa eh setelah kita atau kita install gamenya atau baru install gamenya kita biasanya disuruh memasukkan nama di sini biasa lah nama kita adalah Galbito hehehe ini channel YouTube-nya juga kita disuruh link ke Google Play Store lalu ada kita disuruh battle ini pesawat kita menggunakan Hawkeh Hunter di sini Wow ini pesawat eh apa ya ini grafisnya juga udah keren Oke loadingnya cepet banget setelah instalasi Oke kita disuruh apa nih kok gedut-gedut gini nih hahaha oke kita kejar sawat kejar sawat lawan Oh wow kecang-kecang sekali ini sawat lawannya oke apakah sudah terkunci kita roket Oh belum ini oh wow wow mereka bermanuver Oke kita kunci dulu aduh aduh salah 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 oke jangan sampai kita Oh kita ada teman satu ternyata Oke kita nos ke sana eh bagaimana cara nguncinya nih ush kita bisa bermanuver ya ini grafisnya juga udah keren kita masih belum tahu ini untuk setelan grafisnya untuk dapat kita dapat grafis apa ya di Snapdragon 855 disini mereka udah ada oke 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 apakah bisa oke tembak terus tembak terus ini auto ya untuk tembaknya Oke satu lawan sudah hancur kita nos kembali untuk menambahkan boosternya untuk menambah kecepatan Oke lawannya ada di bawah ini bagaimana cara mendapatkan roketnya agar bisa menambahkan roket Oke wah itu belum terkunci roketnya hampir saja mengenai lawan mengenai teman sorry oke tembak Oke dua langsung roket kita lancurkan musuh berhasil menghindar Hai kini ada segit frame drop Oke roket langsung meluncur apakah kena bergagal pemirsa Oke ini mereka bermanuver kembali wussh ini saya sudah kayak eh pilot jet tempur beneran ini oke satu lagi hancur untuk musuhnya musuhnya masih komputer ya dan ini game online ya oke itu satu lagi pesawat lawan kita tembakkan langsung roket roket kita tinggal 13 kita coba yang 14 ini oke oh kunci tembakan langsung oke mengenai target tapi masih belum tumbang ush kita nih pertempurannya jarak dekat ya atau ush kita naik dulu oke kita cari lawan lagi ini kalau menabrak gunung nggak lucu nih soalnya oke wah ini grafisnya keren banget asli oke masih bisa menghindar ternyata lawan kita oke ini musuhnya nggak habis-habis oke berhasil lagi satu hancur sepertinya masih komputer ya untuk lawannya ya bila biasa lah game yang baru kita mainkan biasanya lawannya masih komputer disini oke oke satu lagi hancur pemirsa atau teman-teman pemirsa seperti game bola ini oke dia naik oke hancur lagi oke satu lagi nih sepertinya kita bisa nih terkunci tembakan rodal tembakan lagi dua rodal langsung mengintai oke rodal kita tinggal 7 kita menggunakan rodalnya yang berbeda oke kita tembakan dan hancur bisa nih ya oke sangat sampai nabrak gunung ini kita battle di gunung ini ini lawannya berapa nih sepertinya 10 ya ini spawn terus ini lawannya nih oke kita pakai nos supaya bisa mengejar teman kita cuma satu ini sepertinya ya temannya wild oke kita runcurkan rodal lagi untuk langsung menghantam berhasil kena kah ini nyawanya udah berkurang tadi oke kita kejar kita kejar terus satu lagi hancur oke kita kejar yang sana ini apa ini ini ada item apa ini coba kita ambil disini apakah untuk reload peluru wah ini grafisnya keren banget nih dan serba tajam ini grafisnya wah keren ini oke ternyata untuk reload apa ya peluru ya missilnya kita sudah bertambah oke kita tambah oh kita dirudal dari belakang bung tidak ada suar kah untuk untuk menghindari roket lawan biasanya kalau di beneran kan ada suar nya ya untuk mengecoh rudal ya oke satu lagi hancur dua lagi apakah kita menang oke victory kita berhasil menang lapan versus dua kita hampir saja motor dari rudal ya oke oke kita disini nambah xp atau level kita naik ke level dua disini oke kita tap continue kita mendapatkan apa tadi kita mendapatkan xp dan seribu gambar pesawat ini nampak koin pesawat disini galbito menghancurkan delapan ini delapan atau berapa ya gak kelihatan oh tiga lawan tiga ternyata ya hmm lumayan ini ini lapan apa nol sih ini nolnya juga di garis miring ini delapan ya delapan nol nol lapan ya ah lapan nol 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 kita kembali ke lobby oke disini wow apa ini cyberpunk season started hmm ini sepertinya skin ya skin untuk sepertanya sepertanya sepertinya kolaborasi dengan cyberpunk oke kita go saja disini kita coba masuk ke setting kita lihat settingan grafiknya disini kita dapat setting common auto di 60 fps nya 60 fps nya terkunci jadi kita kemungkinan dapat di 40an mungkin-mungkin ya ini 60 fps masih terkunci hmm lalu ada sound oke disini kita coba melihat dulu ke hangar pesawat apa saja yang ada di game ini ya oke disini ada mig 19pm ini banyak banget ini ya ini banyak banget ada liga-liganya yang sudah dikelompokkan satu persatu ya sudah dikelompokkan sesuai kelasnya ini kemungkinan kalau kita mendapatkan kelas di liga 3 kita kemungkinan dapat musuh yang di liga 3 juga disini kita juga bisa upgrade engine kita bisa upgrade engine juga kita claim lalu di kambin kita juga bisa upgrade juga speed up kita claim hmm ini juga upgrade-nya juga gak langsung jadi ya ada manitanya juga kita claim ini kalau game beta ini sepertinya ya dipercepat ya 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 dipercepat ini langsung di claim claim saja gitu ya oke disini ada equipment ada rudal yang bisa kita gunakan ada skin juga disini oke ini rudalnya kita customize oh tidak bisa ya tidak masih belum punya item ya sini ada rudal yang bisa kita beli juga disini gak tau ini gimana belinya ini ini banyak sekali ini atau persenjataannya juga kita bisa custom sendiri ya ini ada muser 8k ini apa ini laser lalu kita coba lihat pesawat yang paling canggih atau yang paling mahal disini adalah Su 57 ya yaitu pesawat Rusia Su 57 ada Su 75 coba kita lihat ya ini adalah Su 75 ini sepertinya pesawat masih belum ada ya di dunia ya atau masih prototype lalu ada Kai FX ini kalau gak salah buatan Cina kalau gak salah lalu ada di ini adalah sawat apa ini Hawker Hunter ini seperti punyanya ini seperti di film sini ya ini masih pesawat gen berapa ini kurang apa saya ini belum ada sih ini di dunia sepertinya sepertinya ya ini F22 Raptor kesukaan Amerika Serikat lalu ada F35 banyak juga ya Aduh Su 27 ini Indonesia juga punya ya lalu disini ada wuis ini pesawat siluman Hawker Hunter Hawker Hunter F11 Night Hawk lalu Jazz 39 ini punya siapa ya ini adalah pesawat supersonic pertama yaitu Blackbird ini gak salah pesawat pertama yang menggunakan supersonic dan siluman ya kita coba lihat buatan Korea ini apakah ada ini ada MIG ini F14 Tomcat yang buatan itu loh Indonesia sama Rusia Korea ya apa ini ya JF23 ini nanti saya cari di google ya yang kurang apa saya bu sebenarnya itu yang buatan Indonesia sama Korea itu kan mirip ini F22 Raptor ini yang sayapnya bisa terbuka itu ini andalan dari Maverick ya film dari Maverick ini banyak banget pesawatnya bahkan pesawat-sawat jadul juga ada ini pesawat jadul ini oke ini yang paling mahal adalah SU-57 Veylon ini yang paling mahal buatan Rusia ini SU-57 ya ini gak salah buatan Cina ini apa ini ya yang lebih keras kolaborasi sama Indonesia Korea ya saya kurang-kurang kalau kayak gitu gak salah kan buatan Cina itu gak salah saya kurang-kurang apa ini masalah alusista itu ya disini ada skin dari cyberpunk ini banyak banget shopnya oke kita coba battle sekali lagi kita atau kita beli pesawat dulu lah kalau bisa lah gak ada ini tulisannya ini gimana ini cara beli pesawat yang gimana ini ini masih terloket saya masih belum bisa untuk membuka dari pesawatnya cuma bisa upgrade-upgrade doang ini ya kan cuma bisa upgrade-upgrade doang ini oke yang level 2 ternyata harus nunggu oke gak apa-apalah oke habis oke kita speed up dikit lah supaya lebih cepat ini gimana cara upgrade pesawatnya atau beli pesawat ini masih terkunci atau masih memang belum terbuka ya oke kita langsung saja coba sekali lagi untuk bermain that's mad ya kita nunggu karena ini game online ya didesain untuk game online jadi TDM gitu oke ready itu dia sawat lawan kita kejar langsung kita cegat ke belakang oke hampir saya saja saya kena rudal kita cari lawannya ada dimana oke oke aduh seluruh rudal datang oke kita kejar terus oke satu rudal oh apakah kita kena tadi ketinggiannya cuma di 700 meter kita jadi terbang di antara apa ya oke di antara gunung ada gak gunung seperti ini oke kita berhasil menghancurkan satu waktu kita cuma 4 menit untuk menghancurkan lawan oke kita kirim rudal lagi oke nyawa kita berkurang oke kita cari lawannya oke disini yang kurang realistis adalah bagian untuk damage oke kita kejar rudal kita terlalu terkecoh oke satu lagi hancur mirsa kita kirim rudal lagi dulu kita tinggal 10 oke satu lagi hancur bisa nih oke kita kejar dengan satu lagi nih oke kita lewat bawah sini kita ambil peluru dulu kecepatan kita cuma di 500 km per jam kurang kenceng bro oke kita naik wah ini saya sudah seperti pilot beneran ini ini gak ada settingan kameranya harusnya ada sih oke dia berhasil oh hancur ternyata gua kira berhasil kabur oke kita lewat bawah sini kok disini ada satu itu dia kita kirim dua rudal lagi apakah dia berhasil kabur oke satu lagi hancur ini sepertinya masih lawan bot ya bukan player ya kalau player gak mungkin dia kaburnya seperti itu ya mungkin segampang itu oke kita ambil rudal dulu waduh nabrak gunung saya oke spawn lagi lock terkunci kita langsung rudal pakai dua oke kunci terus oke dan kita berhasil menang ini victory ya oke oke begitu lah dari gameplay dari skycombat 2 ya nama gamenya skycombat 2 kalian bisa cari di playstore ini masih game beta lawannya masih bisa dibilang bot kita tap continue game ini lumayan seru ya dan graphicnya juga lumayan keren kalian bisa lah untuk menghilangkan penat ya cari referensi game-game lainnya oke kita akhiri video kali ini jangan lupa untuk tekan subscribe channel ini dan like bila kalian menyukai video ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video-video saya selanjutnya di channel ini bye-bye sub indo by broth3rmax